Kisah Sepasang Raja Wali, Jilid 23 Siapakah pemuda tampan berkuda yang hampir menubruk Kian Bu dan Kian Li? Melihat senya, tentu pembaca sudah dapat menduga siapa orangnya. Dia memang angtek hoat, pemuda yang menjadi amat lihai setelah dia mewarisi kitab-kitab dari para datuk pulau neraka yang dibawa oleh tokoh pulau neraka Kong Tutek. Seperti telah dituturkan di bagian depan, pemuda itu telah menghambakan diri kepada Pangeran Leong Bin Ong, Pangeran yang mengusahakan pemberontakan tersembunyi terhadap Kaisar, bersama adiknya, Pangeran Leong Khi Ong. Telah kita ketahui bahwa tek hoat berhasil menyelamatkan Ceng Ceng dari perahu yang terguling dan dia tidak mau mengganggu darah itu karena maklum bahwa Ceng Ceng adalah adik angkat putri Shanti Dewi yang damdiam telah merampas hatinya. Tadinya dia mengharapkan akan dapat menemukan putri itu melalui Ceng Ceng, akan tetapi kemudian mendongkol hatinya ketika mendapatkan kenyataan bahwa darah itu pun sama sekali tidak tahu di mana adanya Shanti Dewi. Apalagi sikap Ceng Ceng amat mengganggunya. Maka, ketika dia mengadakan pertemuan dengan Pangeran Leong Khi Ong di sungai dalam hutan itu dan kembali ke tempat dia meninggalkan Ceng Ceng dan melihat bahwa darah itu telah lenyap, dia pun tidak begitu mempedulikan. Agaknya lebih baik kalau dia jauh dari darah yang galak dan berbahaya itu, pikirnya. Dia pun lalu mulai mencari-cari Shanti Dewi, bukan hanya memenuhi perintah Pangeran Leong Khi Ong, akan tetapi juga untuk kepentingan hatinya sendiri karena pemuda ini sudah jatuh hati kepada putri butan yang lemah lembut itu. Akan tetapi, usahanya telah gagal. Tak ada seorang pun tahu di mana adanya Shanti Dewi. Hanya dia memperoleh keterangan tentang adanya seorang pria setengah tua bersama seorang darah cantik dan asing melakukan perjalanan ke utara. Maka dia hendak menyusul dan mencari ke utara setelah lebih dulu dia menghadap Pangeran Leong Binong dan menceritakan semua hasil pekerjaannya. Pangeran ini malah memberi tugas yang amat penting baginya, yaitu untuk memimpin rombongan kaki tangan Pangeran itu menghadang, menculik atau membunuh Jenderal Kau Liang yang sedang menuju ke kota Raja memenuhi panggilan Kaisar. Demikianlah, pemuda berkuda yang mengadakan perundingan dengan lima orang kaki tangan pemberontak itu adalah Ang Teg Hoat. Sama sekali pemuda ini tidak menyangka bahwa gerak-geriknya sudah diketahui oleh dua orang pemuda Laung, dua orang putra dari Pulau Es yang amat lihai. Jenderal Kau Liang sudah merasa tak enak hatinya semenjak dia meninggalkan kereta. Sebagai seorang panglima perang yang hidupnya selalu berhadapan dengan bahaya maut, agaknya di dalam dirinya sudah terdapat ketajaman perasaan apabila dia terancam bahaya. Maka di samping kekecewaannya dan penyesalannya akan peristiwa yang menimpa dirinya, dipanggil oleh Kaisar tanpa sebab dan secara tiba-tiba itu, diam-diam dia telah mempersiapkan diri untuk menjaga dirinya baik-baik, karena dia hampir merasa yakin bahwa di balik panggilan Kaisar ini tentu tersembunyi sesuatu yang mengancam keselamatan dirinya. Pagi-pagi rombongan itu mulai meninggalkan dusun, diantar dan ditonton oleh semua penduduk dusun itu, dan tentu saja, seperti kebiasaan di zaman itu, bahkan kebiasaan di zaman dahulu sampai sekarang, para pembesar setempat tidak melupakan kewajiban mereka untuk membekali apa-apa yang berharga untuk pembesar utusan Kaisar yang mulia berikut seluruh perwira dan pasukan pengawalnya, dengan harapan tentu saja bahwa jasa baik mereka ini akan memperoleh imbalan dari atasan atau setidaknya pujian yang akan memperkuat kedudukan mereka sebagai pemimpin dusun itu. Akan tetapi, mereka itu sama sekali tidak berani memberi sesuatu kepada Jenderal Kau dan kedua orang pengawalnya, karena mereka sudah cukup mengenalkan watak Jenderal ini yang pasti akan marah keras kalau ada pembesar setempat memberi apa-apa kepadanya secara tidak wajar dan tidak semestinya. Dengan gembira, kecuali Jenderal Kau dan dua orang pengawalnya yang maklum dan dapat merasakan kedukaan pemimpin mereka, rombongan itu meninggalkan dusun menuju ke bukit di depan. Setelah melewati bukit yang melintang di depan itu, mereka akan tiba di daerah yang makmur dan ramai, di mana banyak terdapat kota dan dusun yang akan menyambut mereka dengan penuh penghormatan dan perjalanan tidaklah begitu sukar lagi seperti di daerah Padang Pasir ini. Masih teringat oleh utusan Kaisar dan para pengikutnya betapa di kota-kota dan dusun-dusun di seberang perbukitan itu, ketika mereka berangkat ke utara, mereka disambut dengan segala kehormatan dan keramahan. Masih terasa oleh mereka akan keramahan beberapa orang pembesar setempat, sedemikian ramahnya mereka sehingga selain hidangan makanan lezat dan bekal terak dan emas, juga di waktu bermalam mereka disugui wanita-wanita cantik untuk menemani dan menghibur mereka. Sungguh suatu pelayanan istimewa yang dipergunakan oleh para pembesar dalam menjamu tamu-tamu agungnya, pelayanan yang juga sudah ada semenjak zaman kuno sampai sekarang. Hari itu cuaca panas sekali. Matahari memuntahkan cahayanya dengan bebas tanpa penghalang. Rombongan itu bersama kuda mereka mandi keringat mendaki perbukitan. Berkali-kali pembesar utusan Kaisar mengeluh panjang pendek. Baju-baju bulu tebal yang mereka terima sebagai hadiah kepala dusun dan yang indah dan mahal, yang tadi mereka pakai ketika meninggalkan dusun itu dengan penuh kebanggaan, kini mulai dirasa mengganggu. Pembesar itu sudah menanggalkan baju bulunya, meletakkannya di atas pelana kuda di depannya, bahkan membukai kancing bajunya untuk mengurangi kegerahan. Demikian pula para perwira dan pasukan pengawal. Hanya Jenderal Kau dan dua orang pengawalnya yang tetap saja tidak berubah. Mereka adalah prajurit-prajurit sejati yang sudah biasa akan segala penderitaan badan, sudah biasa akan serangan panas hebat dan dingin membeku. Biarpun muka dan leher mereka penuh keringat, namun mereka tidak pernah mengeluh dan menganggap hal ini wajar saja. Setan keparat, panasnya pembesar gendut utusan kaisar mengeluh dan menyeka muka dan leher dengan sapu tangan sutra yang sudah basah kuyuk. Dimakan setan aku kalau pernah menderita kepanasan seperti ini. Dasar keparat. Hayo kita mengasuh di depan sana, di lapangan rumput yang teduh itu ia menunjuk ke depan dan rombongan itu mempercepat jalannya kuda mereka menuju ke pohon besar sehingga tempat itu cukup teduh. Akan tetapi baru saja mereka semua turun dari kuda di bawah pohon, tiba-tiba Jenderal Kau yang meloncat bangun lagi dan berseru, awas! Semua orang terkejut dan memandang. Ternyata tempat itu telah dikurung oleh belasan orang, dipimpin oleh seorang pemuda tampan dan dua orang kakek aneh, yang seorang berbaju bulu tebal bermuka putih, yang seorang lagi bertelanjang baju bermuka merah. Hei, kalian mau apa tanda seru baru saja seorang pengawal membentak demikian, dia sudah roboh berkelojotan karena perutnya pecah di sambar golok seorang di antara mereka. Tentu saja kejadian ini membuat semua orang sangat terkejut. Para pengawal segera mencabut senjata masing-masing, enam orang perwira pengawal meneriakan aba-aba dan pasukan itu cepat membentuk lingkaran melindungi pembesar gendut dan Jenderal Kau. Pembesar itu berdiri dengan muka pucat, lalu mengusungkan dada dan berkata dengan lantang, Hei, kalian orang-orang gagah, dengarkanlah baik-baik. Aku adalah seorang utusan istimewa dari Kaisar. Jangan kalian berani mengganggu rombongan kami karena hal itu berarti pemerontakan. Terdengar suara terkekeh-kekeh yang diikuti oleh suara ketawa semua orang yang mengurung tempat itu, kecuali si pemuda tampan. Yang terkekeh itu adalah dua orang kakek aneh tadi. Kakek bermuka merah, bertubuh kurus kering dan bertubuh telanjang bagian atasnya sambil terkekeh meloncat dan tahu-tahu tubuhnya melayang melalui kepala para pengawal dan turun di dekat pembesar utusan Kaisar. Memberontak? Hei, memberontak katanya sambil mengeluarkan sebatang pecut baja yang tadinya melingkari pinggangnya. Pemberontak! Tangkap mereka pembesar gendut itu berteriak, akan tetapi tiba-tiba terdengar suara meledak, pecut itu menyambar dan pembesar gendut tadi menjerit dan roboh dengan kepala hampir remuk. Manusia jahat jenderal kau membentak, dia sudah mencabut pedang dan menerjang ke depan dengan pedangnya, menyerang kakek telanjang. Sing, tar, keringgak jenderal kau terkejut dan terhuyung ke belakang. Pertemuan senjata itu membuat lengannya tergetar hebat, tanda bahwa kakek itu memang lihai bukan main. Lam Tian Lomo, tinggalkan dia untuk ku teriak si pemuda tampan dan tubuhnya sudah melayang ke atas. Sementara itu, pasukan pengawal sudah bergerak dan terjadilah perang kecil yang seru di antara para pengepung dan para pengawal. Enam perwira itu pun mengamuk dengan senjata mereka. Dua orang kakek kembar itu bukan lain adalah siang lomo yang amat lihai. Mendengar seruan pemuda tampan yang bukan lain adalah tek hoat itu, Lam Tian Lomo tertawa dan meninggalkan jenderal kau, lalu bersama saudaranya yang berbaju bulu mereka berdua mengamuk dan merobohkan para pasukan dengan mudahnya. Mereka segera dikurung oleh enam orang perwira pengawal. Sementara itu, tek hoat telah meloncat tinggi ke arah jenderal kau sambil membentak. Jenderal kau, kau ikut bersamaku. Dari kanan kiri, dua orang pengawal pribadi jenderal itu menyambut dengan pedang mereka, menusuk dari kanan kiri ke arah tubuh pemuda tampan yang tidak bersenjata itu. Tek hoat mengeluarkan suara mendengus dari hidungnya, dan dengan dua tangan telanjang dia menyambut datangnya dua pedang dari kanan kiri, menangkap pedang tajam itu dan sekali dia mengerahkan tenaga, pedang-pedang itu patah. Dua orang pengawal terkejut sekali, tetapi tampak dua sinar terang menyambar dan dua orang itu menjerit dan roboh terjengkang, dada mereka tertembus oleh potongan pedang mereka sendiri yang disambitkan oleh tek hoat. Bukan main kagetnya hati jenderal kau menyaksikan hal itu. Kedua orang pengawal pribadinya adalah orang-orang yang memiliki kepandayan cukup tinggi, namun mereka dirobohkan secara demikian mudah dan aneh oleh pemuda ini. Siapa kau? Mengapa kau menyerang kami jenderal kau bertanya? Pemuda itu tersenyum, tidak menjawab, hanya melangkah maju menghampiri jenderal kau, sikapnya ini bahkan menimbulkan ancaman yang terasa mengerikan. Mendadak terdengar seruan halus, kau goanswe, tenanglah, serahkan saja pemberontak siang ini kepada kami. Dua bayangan orang berkelebat menyambar. Yang seorang turun di depan jenderal kau melindungi, yang seorang lagi langsung menghantam dengan tangan kosong ke arah lambung tek hoat sambil berteriak, manusia sombong, rasakan perhitunganku ini pemuda yang menyerang ini bukan lain adalah sumatian bu, dan dia pun telah mengerahkan sinkang memukul lambung lawan. Eh ih! Des! Tangkisan tek hoat membuat keduanya terpental dan keduanya terkejut setengah mati. Kian Bu terkejut karena baru sekarang dia bertemu dengan lawan yang sedemikian kuatnya, yang membuat pukulannya yang mengandung sinkang hawe yang sinci yang tadi membalik karena bertemu dengan hawa pukulan yang amat kuat. Di lain pihak tek hoat juga terkejut karena tangkisannya tadi membuat lengannya tergetar dan terserang oleh hawa yang amat panas. Tahulah dia bahwa pemuda di depannya ini adalah seorang yang amat lihai. Heran juga dia, mengapa dua orang pemuda ini telah mengenal namanya. Akan tetapi karena pada saat itu dia menghadapi tugas yang amat penting, yaitu menculik jenderal kau, dia tidak mempedulikan hal ini. Siang Lomo, harap kalian hadapi bocah ini teriaknya. Pak Tian Lomo dan Lam Tian Lomo meloncat ke depan dan cambuk baja mereka meledak-ledak mengancam Kian Li dan Kian Bu. Dalam waktu singkat kedua orang kakek kembar ini tadi sudah merobohkan keenam orang perwira yang mengeroyoknya dengan amukan cambuk mereka. Bagus, dulu kami tak sempat membunuh kalian teriak Kian Bu yang cepat menerjang maju menghadapi cambuk di tangan Lam Tian Lomo. Tar-tar-tar, ngu-u-ut, des! Lam Tian Lomo mengeluarkan seruan kaget. Sambaran cambuknya tadi dua kali dapat dihilangkan pemuda itu dan yang ketiga kalinya bahkan ditangkis oleh tangan kiri pemuda itu, sedang tangan kanan pemuda itu memukulnya dengan dasyat. Ketika menangkis dengan tangan kirinya, dia merasakan hawa yang amat dingin menyusup kelengannya. Juga Kian Li yang berhadapan dengan Pak Tian Lomo, langsung mengirim pukulan yang paling ampuh, yaitu pukulan Suat Im Sinciang, Tangan Sakti Inti Salju, ilmu khas dari Pulau Es. Pukulannya ini membuat cambuk Pak Tian Lomo terpental dan kakek ini terhuyung karena terdorong oleh hawa pukulan yang selain mengandung hawa dingin sekali, juga amat kuat. Pulau Es yang Lomo berseru hampir berbareng. Dulu kalian menyerang pulau kami, sekarang kalian membantu pemerontak. Manusia-manusia jahat Kian Li membentak dan dua orang kakak beradik ini kembali telah menyerang dengan hebatnya. Siang Lomo terpaksa mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya untuk menghadapi dua orang pemuda Pulau Es itu, bahkan berteriak memanggil teman-temannya untuk membantu mereka. Sementara itu, Tek Hoat telah menerjang Jenderal Kau. Jenderal ini yang maklum akan kelihayan pemuda yang memimpin penyerbuan itu, cepat menggerakkan pedangnya menyambut dengan serangan dasyat. Namun dengan amat mudahnya Tek Hoat mengelak beberapa kali, kemudian tiba-tiba tangan kirinya bergerak ke depan dan uap hitam menyambar. Jenderal Kau terkejut, sudah cepat mengelak, namun masih ada bau uap hitam itu tersedot olehnya. Tiba-tiba dia merasa pening dan dia tidak dapat menghindarkan lagi ketika pergelangan tangannya tercium ujung sepatu Tek Hoat yang tadi telah menggunakan uap beracun. Pedang Jenderal itu terlempar dan di lain saat dia telah roboh tertotok oleh Tek Hoat yang amat lihai. Andai kata pemuda ini tidak mempergunakan uap beracun yang sama sekali tidak disangka-sangka oleh Jenderal Kau, kiranya tidaklah begitu cepat dia dapat merobohkan Jenderal yang perkasa ini. Namun Tek Hoat sudah merasa khawatir kalau-kalau tugasnya gagal ketika melihat munculnya dua orang pemuda yang amat lihai itu, maka dia mengeluarkan kelihainya menggunakan racun atau pukulan beracun yang dapat mengeluarkan uap hitam, satu di antara ilmu-ilmu yang dia pelajari dari kitab-kitab para Datuk Pulau Neraka. Cepat bagaikan seekor burung walet, Tek Hoat sudah menyambar tubuh Jenderal itu dan biarpun Jenderal itu bertubuh tinggi besar, akan tetapi dengan ringannya Tek Hoat dapat memanggulnya dan membawanya lari seperti kijang melompat. Melihat hal ini, Kian Lid dan Kian Bu terkejut sekali. Mereka mendengar dari Milana bahwa Jenderal Kau memiliki ilmu kepandayan tinggi, dan tadipun mereka sudah melihat gerak-gerik Jenderal itu memang cukup hebat, akan tetapi mereka sama sekali tidak menyangka bahwa dalam beberapa jurus saja Jenderal itu telah dapat dirobohkan dan ditawan oleh pemuda yang amat lihai itu. Mereka tentu saja hendak mengejar dan menolong Jenderal yang telah diculik, tetapi Siang Lomo dan beberapa orang pembantunya sudah mengetung dan menyerang mereka berdua dengan hebat. Kini Siang Lomo sudah ingat kepada dua orang pemuda ini. Beberapa tahun yang lalu, ketika mereka dan beberapa orang tokoh dunia persilatan golongan sesat menyerbu Pulau S, dua orang pemuda ini juga membantu keluarga pendekar super sakti sehingga mereka semua dipukul mundur dan terpaksa melarikan diri dari Pulau S. Dari pukulan yang mengandung hawa dingin luar biasa, pukulan khas dari Pulau S karena kiranya tidak ada tokoh dunia persilatan yang mampu mempergunakan pukulan seperti itu kecuali keluarga Pulau S, mereka dapat mengenal Kian Lid dan Kian Bu. Maka Siang Lomo lalu mengerahkan seluruh kepandayan dan para pembantunya untuk mengepung dua orang pemuda berbahaya ini. Kian Lid dan Kian Bu juga maklum bahwa tidak mungkin seorang di antara mereka meninggalkan arna pertempuran untuk mengejar pemuda yang menculik Jenderal Kau. Pihak pengeroyok yang dipimpin oleh Siang Lomo ini cukup kuat dan berbahaya maka perlu dilayani oleh mereka berdua. Kalau seorang di antara mereka pergi mengejar penculik Jenderal Kau, berarti meninggalkan saudaranya terancam bahaya. Kalian memang pantas dibasmi habis Kian Bu berteriak marah sekali. Kini gerakannya seperti seekor burung Raja Wali mengamuk. Biarpun dia dan kakaknya tidak bersenjata, namun mereka memiliki gerakan yang amat tangkas dan cepat sekali, bahkan tidak kalah cepatnya oleh gerakan cambuk-cambuk baja di tangan Siang Lomo. Kian Li dan Kian Bu mengamuk hebat dan dalam gebrakan selanjutnya, mereka telah merobohkan empat orang pengeroyok dan memaksa Siang Lomo untuk melangkah mundur sampai tiga tindak. Liko, kita basmi mereka seru Kian Bu yang sudah marah. Tidak, Bute. Mari ikut aku, kita harus menolong Jenderal Kau. Kian Li berkata, mereka menggunakan kesempatan selagi para pengeroyok mundur karena gentar menghadapi sepak terjang mereka, untuk meloncat cepat seperti sepasang Raja Wali Sakti, meninggalkan lapangan pertandingan secara berbareng. Wi-wir. Sing-sing. Silu-ut. Senjata-senjata rahasia yang bermacam-macam, ada piau, paku, jarum dan peluru baja menyambar ke arah Kian Li dan Kian Bu. Namun kedua orang muda itu tidak peduli, hanya melindungi tubuh mereka dengan sinkang, sehingga ketika senjata-senjata kecil itu mengenai tubuh belakang mereka, senjata-senjata itu runtuh ke tanah seperti membentur arca baja saja. Hal itu membuat para pembantu Siang Lomo memandang dengan bengong dan terbelalak kaget dan jari. Hanya setan yang tahu bagaimana bisa muncul dua bocah pulau es di sini paktian Lomo mengomel. Hayo kejar mereka. Semua pengawal Kaisar telah roboh, termasuk pembesar utusan Kaisar dan para perwira, juga dua orang pengawal pribadi Jenderal Kau. Namun pihak Siang Lomo juga tinggal enam orang lagi, delapan orang bersama mereka, dan kini mereka melakukan pengejaran. Akan tetapi enam orang pembantu mereka mengejar dengan muka pucat dan hati jari, apalagi mendengar bahwa dua orang pemuda itu adalah orang-orang dari pulau es, nyali mereka sudah terbang sebagian. Hati Siang Lomo menjadi lega ketika melihat betapa dua orang muda itu mengejar ke arah jurusan yang keliru, bukan ke jurusan di mana Tek Hoat melarikan Jenderal Kau seperti yang telah direncanakan semula. Maka dua orang kakek ini bersama teman-temannya juga terus mengejar senaknya, apalagi karena memang dalam hal ilmu berlari cepat, mereka kalah jauh oleh dua orang muda yang berlari seperti sepasang Raja Wali sedang terbang itu. Tian Li dan Tian Bu memang sudah kehilangan jejak Tek Hoat. Penculik Jenderal Kau itu tadi berlari juga amat cepatnya, sehingga ketika dua orang pemuda pulau es itu menghadapi pengeroyokan Siang Lomo dan teman-temannya, Tek Hoat telah lari jauh dan lenyap. Tian Li dan Tian Bu mengejar tanpa arah. Mereka menduga bahwa tentu Jenderal Kau dibawa oleh penculiknya menghadap kepada pemberontak, dan mengingat akan percakapan mereka dengan Milana bahwa pemberontak secara diam-diam dipimpin oleh Pangeran Leong, mereka menduga bahwa tentu Jenderal Kau dilarikan oleh penculik Lihai itu ke Kota Raja. Karena ini, maka mereka pun melakukan pengejaran terus menuju ke Kota Raja. Sama sekali mereka tidak pernah menyangka bahwa Tek Hoat membawa Jenderal itu ke puncak pegunungan itu, di tempat tersembunyi di dalam hutan yang sunyi, dan akhirnya memasuki sebuah kudil tua di hutan lebat itu. Tian Li dan Tian Bu mempercepat larinya karena mereka mengambil keputusan bahwa apabila mereka tidak berhasil mengejar penculik Jenderal Kau, mereka akan segera melaporkan hal ini kepada enci mereka, Putri Milana. Cheng Cheng merasa betapa tubuhnya lemas, hampir habis tenaga karena kelelahan dan juga amat laparnya. Dia memasuki hutan di dekat puncak pegunungan kecil itu dan melihat sebuah kudil tua di tengah hutan, dia lalu memasukinya dan menjatuhkan dirinya dengan lemas di atas lantai kudil yang tidak terpelihara dan penuh dengan lumut karena atap di atas tempat itu sudah berlubang sehingga air hujan dan sinar matahari dapat menerobos masuk dan menciptakan lumut. Dia mengeluh perlahan dan memejamkan matanya. Dia tidak mampu untuk menangis lagi. Sudah habis tangisnya, sudah terkuras kering air matanya. Teringat dia betapa sejak peristiwa hebat yang terjadi di dalam goa itu, sampai saat ini, dia tidak pernah makan atau minum. Tubuhnya menggigil, gemetar dan perutnya mengeluarkan bunyi. Dia membiarkannya saja, bahkan kemudian merebahkan diri. Begitu lemas tubuhnya, pening kepalanya dan kosong perasaannya. Ketika dia pejamkan matanya, terasa tubuhnya seperti melayang-layang. Aku kelaparan, pikirnya, tubuhku lemas kepalaku pening. Akan tetapi betapa nikmatnya begini, betapa nikmatnya rebah untuk tidak bangkit kembali. Betapa enaknya mati, daripada hidup menanggung naib dan malu, menanggung derita yang amat hebat. Tiba-tiba dia membuka matanya dan seperti ada kekuatan baru, dia meloncat dan berdiri, mengepal tinjunya, matanya bersinar-sinar dan muka yang pucat itu kini bersinar kemerahan seperti dibakar. Tidak. Tidak a-a-ak dia berteriak dan baru sadar bahwa dia berteriak-teriak ketika mendengar gemas suaranya sendiri. Bibernya bergerak-gerak, akan tetapi kini dia tidak berteriak lagi. Aku tidak boleh mati. Aku harus hidup, aku harus mencari dia, aku harus membunuh dia, baru aku boleh mati. Timbul kembali semangat dan gairahnya untuk hidup ketika di dalam himpitan kedukaan itu dia teringat akan sakit hatinya, seolah-olah di dalam kegelapan dia melihat titik terang. Apalagi sekarang dia memperoleh harapan baru untuk mencari pemuda laknat yang telah menghancurkan harapan hidupnya setelah dia mendengar cerita pelayan si Dewa Bongkok. Pemuda itu katanya menuju ke Kota Raja. Jangankan hanya ke Kota Raja, biar pergi ke neraka sekalipun akan dikejar dan dicarinya. Gairah baru yang timbul itu membuat ceng-ceng berlari keluar dari kuil dan tak lama kemudian dia sudah kembali lagi membawa seekor bangkai kelinci dan beberapa macam buah yang dipetiknya di hutan. Dia memil tempat yang bersih di dalam kuil tua, kemudian memanggang daging kelinci dan mengisi perutnya yang sudah hamat lapar. Setelah perutnya kenyang, tenaganya pulih maka dia mulai mengantuk karena matanya pun sangat membutuhkan istirahat. Dia membersihkan kolong meja di belakang sebuah arca jilaihut yang besarnya melebih manusia itu, arca yang tidak terpelihara dan sudah berlumut karena tertimpa hujan dan cahaya matahari. Seperti seekor kucin malas, ceng-ceng merebahkan diri di belakang arca dan melingkar, sebentar saja dia sudah teridur. Ceng-ceng tidak tahu sama sekali akan apa yang terjadi di luar kuil, tak lama kemudian dia tidur pulas. Dari dalam hutan, di luar kuil itu, muncullah ang tek hoat yang masih mengempit tubuh Jenderal Kau Liang, diiringi oleh dua orang lain, yaitu seorang nenek yang berwajah kejam dan seorang laki-laki tua berkepala gundul berpakaian pendeta berwarna kuning yang sudah kumal. Hwasyo tua bertubuh tegak itu memegang sebatang toya dan mereka berdua mengiringkan tek hoat dengan wajah yang serius. Mereka ini termasuk kaki tangan pemberontak yang diperbantukan kepada tek hoat di samping siang lomo yang amat lihai itu. Setelah tiba di depan kuil, tek hoat melepaskan kempitan lengannya sehingga tubuh Jenderal itu terjatuh ke atas tanah. Jenderal Kau tidak mampu melawan lagi karena kedua kakinya telah ditotok oleh pemuda lihai itu sehingga lumpuh dan dia hanya mampu menggerakkan tubuh dari pinggang ke atas. Uh dengan sukar Jenderal itu berhasil bangkit duduk, memandang kepada tek hoat sambil tersenyum mengejek kemudian berkata, Orang muda, engkau lihai sekali, sayang engkau menjadi kaki tangan pemberontak. Setelah kau berhasil menawanku, tidak lekas membunuh mau menanti apa lagi? Tek hoat tidak menjawab, hanya memandang tajam, kemudian dia mengeluarkan dari balik jubahnya yang lebar itu sehelai kertas putih, pit dan bat, Kemudian menyodorkan alat-alat tulis itu kepada Jenderal Kau sambil berkata, Jenderal Kau, engkau sudah menjadi taklukan dan tawanan kami. Akan tetapi mati atau hidupmu adalah engkau sendiri yang menentukannya. Kami memberimu dua pilihan, yaitu engkau memilih hidup ataukah mati. Tek hoat menghentikan sebentar kata-katanya, sementara Jenderal Kau mendengarkan dengan sikap tidak peduli. Kemudian dia melanjutkan, kalau engkau memilih hidup, tulislah pengakuan di atas kertas ini bahwa engkau merencanakan pemberontakan dan bahwa Panglima Kim Bong Sin telah berani menentang usaha pemberontakanmu maka kau lalu menangkapnya. Nah, pengakuanmu itu berarti hidup bagaimu karena engkau akan ku bebaskan. Kalau engkau menolak, berarti engkau memilih mati. Tiba-tiba Jenderal itu tertawa bergelak. Suara ketawanya bergemas sampai jauh dan terdengar menyeramkan bagi tek hoat dan kedua orang pembantunya. Dengan sinar matu berapi dan wajah membayangkan kegagahan, Jenderal yang sudah tidak berdaya itu menjawab, Orang muda, siapapun adanya engkau dan betapa lihaip pun engkau, jangan harap untuk dapat membujuk aku untuk melakukan perbuatan rendah itu dengan ancaman kematian. Aku orang Shikawa adalah seorang laki-laki sejati yang tidak gentar menghadapi kematian. Bagiku, seribu kali lebih baik mati dalam kebenaran daripada hidup bergelimang kehinaan. Andai kata aku memiliki sepuluh nyawa sekalipun akan kurlakan semua daripada harus melakukan apa yang kau minta itu, apalagi nyawaku hanya satu. Kau hendak bunuh, bunuhlah. Dunia tidak akan berubah dengan matinya seorang manusia. Tek hoat memandang kagum akan tetapi juga mendengkol. Tugasnya adalah memaksa Jenderal ini membuat surat pengakuan itu, karena Pangeran Leong Binong amat membutuhkan surat seperti itu untuk menyatakan kebersihan dirinya dan melemparkan kekotoran pemberontak kepada Jenderal Kau liang sehingga dengan demikiannya akan dapat melanjutkan usaha kotornya dengan aman. Kini, menghadapi sikap Jenderal yang benar-benar amat jantan, timbul rasa kagum di hati Tek hoat. Akan tetapi dia teringat akan tugasnya sendiri, teringat akan cita-citanya sendiri untuk meraih kedudukan setinggi mungkin melalui pengabdiannya kepada Pangeran Leong, maka dia lalu berkata dengan suara dingin, baiklah, engkau sendiri yang memilih mati dan jangan kau mengira akan dapat mati dengan mudah dan enak saja. Dia menoleh kepada Hwasyo dan nenek itu sambil berkata, bikin api unggun yang besar. Kita bakar dia hidup-hidup, hendak kulihat apakah dia masih begitu tenang menghadapi kematian dengan sikap ini. Tek hoat masih ingin menakut-nakuti Jenderal itu dengan harapan Jenderal Kau akan menurut. Akan tetapi Jenderal itu bersikap tetap tenang, bahkan dia tersenyum melihat dua orang itu mulai membuat api unggun. Melihat sikap Jenderal itu, Tek hoat menjadi makin kagum. Dia lalu duduk di atas anak tangga kuil tua, menghadapi Jenderal yang duduk di atas tanah itu dan berkata, Jenderal kau, mengapa engkau mati-matian membelah kaisar? Engkau bahkan siap mengorbankan nyawamu. Betapa bodohnya engkau. Apakah kau tidak melihat bahwa engkau hanya diperbudak saja oleh kaisar dan keluarganya, oleh mereka yang duduk di atas? Engkau diperas tenagamu, kesetiaanmu, engkau hidup di tempat terasing, setiap hari terancam bahaya, selalu berperang dan semua itu hanya untuk mengamankan dan menyenangkan kehidupan para atasan yang hanya tahu berfoya-foya belaka. Betapa bodoh untuk mengorbankan diri sendiri demi kesenangan dan kelangsungan hidup makmur orang-orang lain. Jenderal kau memandang pemuda itu sejenak, sinar matanya tajam sekali. Orang muda, aku tidak mengenalmu akan tetapi engkau adalah seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Akan tetapi sayang engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri sehingga engkau tidak lagi dapat membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar, engkau tidak segan-segan melakukan perbuatan rendah hanya untuk memenuhi keinginan dirimu yang mengejar kesenangan belaka. Agaknya engkau tidak tahu dan tidak mengerti mengapa aku bersikap seperti ini. Sama sekali bukan maksudku ingin menyenangkan dan menjaga kelangsungan hidup makmur Kaisar dan keluarganya, melainkan demi kebenaran. Aku seorang jenderal, seorang komandan pasukan yang tahu akan tugas dan kewajibanku dan ini adalah benar, maka aku siap membela dengan jiwa ragaku, bukan sekali-kali demi Kaisar, sungguhpun beliau merupakan satu di antara manusia yang telah melepas budi kepadaku. Hem, kau keras hati, jenderal kau. Sayang bahwa aku terpaksa akan membakarmu hidup-hidup. Betapa murahnya nyawamu, hanya seharga pengakuan di atas kertas. Terserah, aku siap untuk mati. Hanya kalau boleh, sebelum mati aku ingin menyatakan terima kasih dan penghormatanku yang terakhir kepada mereka yang telah melepas budi kepadaku ketika aku masih hidup. Tek hoat makin kagum. Jenderal ini selain gagah perkasa, juga ternyata merupakan seorang jantan yang tidak melupakan budi orang sampai saat terakhir. Berat baginya untuk menolak, maka dia mengangguk. Aku akan bersembahyang di depan arca jilaihut, menyembahyangi arwah mereka, sambil merangkak. Menggunakan kekuatan kedua lengannya saja, jenderal itu naik anak tangga menghampiri meja besar, yaitu meja sembahyang yang sudah butut di depan arca jilaihut. Tek hoat mengikutinya dari belakang, siap dan waspada menjaga jangan sampai tawanannya ini meloloskan diri. Dari dalam saku baju dalamnya, jenderal itu mengeluarkan beberapa helai gambar. Pertama-tama adalah gambar kaisar tua, yaitu ayah kaisar sekarang yang dianggapnya sebagai orang pertama yang telah melimpahkan budi kepadanya dan kepada ayahnya dan kakeknya. Kemudian dia mengeluarkan gambar-gambar kakeknya, ayahnya, dan ibunya, dan yang terakhir sekali dia mengeluarkan sehelaih gambar lain yang membuat tek hoat terheran-heran. Gambar ini adalah gambar wajah seorang wanita remaja yang cantik jelita. Gambar itu pun diletakannya di atas meja, tetapi disudut dan terpisah dari gambar-gambar yang lain. Cheng Cheng sudah sadar dari tidurnya ketika mendengar suara ribut-ribut tadi. Dia mengintai dan dapat dibayangkan betapa kaget hatinya ketika melihat bahwa yang ribut-ribut itu adalah jenderal Kao Liang yang menjadi tawanan dari pemuda yang amat dikenalnya, pemuda nakal yang pernah menolongnya dari dalam sungai, Angtek Hoat. Dia tidak mengenal dua orang yang lain, akan tetapi dapat menduga bahwa Hwesyo tua dan nenek berwajah bengis itu tentulah pembantu-pembantu tek hoat, berarti kaki tangan pemerontak. Tentu saja dia ingin sekali keluar dan menolong jenderal Kao, tetapi melihat jenderal itu lumpuh kedua kakinya, dia menahan diri. Cheng Cheng adalah seorang gadis yang cerdik sekali, maka ia tidak hanya menurutkan hatinya menghadapi peristiwa itu. Dia maklum bahwa kalau dia muncul begitu saja, tidak akan ada gunanya karena pemuda itu lihai bukan main. Ingin menyelamatkan jenderal Kao, jangan-jangan malah dia sendiri yang tertawan. Maka ia menanti kesempatan yang baik dan hanya mengintai ketika jenderal Kao mendekati meja besar di depan arca untuk menyembahyangi leluhurnya. Hampir saja dia menjerit ketika dia melihat dan mengenal gambar gadis di atas meja itu. Gambar itu adalah gambar wajahnya. Dialah yang disembahyangi oleh jenderal itu, di samping kaisar tua dan leluhurnya. Mengertilah kini Cheng Cheng. Tentu jenderal itu menganggapnya telah mati dan mengingat betapa dulu dia menolong sehingga jenderal itu tidak terjeblos ke dalam sumur maut. Maka jenderal itu menganggapnya sebagai penolongnya dan selalu menyimpan gambarnya yang agaknya disuruh buat seorang ahli lukis yang pandai. Tak terasa lagi dua titik air mata membasai pipi Cheng Cheng. Dia merasa terharu sekali, keharuan yang membuat dia hampir nekat untuk menerjang keluar. Hei, tiba-tiba Teg Hoat berseru keras ketika pemuda ini juga mengenal gambar Cheng Cheng. Kiranya gambar dia? Dan hal yang aneh sekali terjadi. Pemuda itu cepat membuang muka, membalikan diri dan tidak berani memandang gambar Cheng Cheng. Hal ini adalah karena pada dasarnya, Teg Hoat adalah seorang laki-laki yang juga menjunjung tinggi kegagahan. Dia pernah bersumpah kepada Cheng Cheng bahwa setiap kali bertemu dengan gadis itu dia tidak akan memandangnya. Sekarang, begitu melihat gambar wajah gadis itu, otomatis dia terdorong oleh janji sumpah itu dan dia membuang muka. Cheng Cheng yang bersembunyi di balik arca besar itu melihat keadaan Teg Hoat dan dia mengambil keputusan untuk menerjang keluar menolong General Kau yang sedang berlutut terhadap gambar-gambar itu. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara keras dan dinding di dekat General Jebol disusul masuknya sesosok tubuh seorang pemuda yang tinggi besar. Cheng Cheng terbelalak memandang. Mukanya pucat seketika dan jantungnya berdebar tegang. Matanya mengeluarkan sinar berapi, bibirnya tertarik beringas, kedua tangan diketal, napasnya agak terengah-engah. Tentu saja dia mengenal wajah pemuda tinggi besar ini. Pemuda laknat yang telah memperkosanya. Melihat munculnya seorang pemuda tinggi besar yang asing, Hwesyo tua pembantu Teg Hoat yang tadi membuat api unggun cepat menerjang dengan tongkatnya karena dia menduga bahwa tentu pemuda ini datang untuk menolong General Kau. Serangannya dasyat sekali, Toya di tangannya mengeluarkan suara mengiuk ketika memecahkan angin dan menyambar ke arah kepala pemuda tinggi besar itu. Akan tetapi pemuda itu tidak mengelak, melainkan menggerakkan lengan kirinya menangkis. Duh! Eh! Hwesyo itu terpental dan terhoyung sampai lima langkah, terpaksa menggunakan kedua tangan untuk memegangi Toyanya yang hampir terlepas dari pegangannya. Pemuda tinggi besar itu menggerakkan kepala dengan sikap gagah sekali dan rambutnya yang amat panjang, gemuk dan hitam berputar melingkari lehernya dan dia berdiri bersiap melindungi General Kau yang masih berlutut dengan kedua tangan terkepal dan Matt memandang tajam ke arah tiga orang lawan itu. Tek Hoa terkejut dan maklum bahwa dia berhadapan dengan lawan tangguh. Sambil bertolak pinggang kiri, telunjuk kanannya menuding dan dia membentak dengan suara nyaring, siapa kau berani mencampuri urusan kami. Akan tetapi pada saat itu, terdengar lengking nyaring dan dari balik arca besar meloncat sesosok tubuh manusia yang langsung menerjang dan menyerang pemuda tinggi besar itu dengan kedua tangan terbuka, kedua tangan yang melancarkan pukulan-pukulan beracun yang amat ampuh. Dari kuku-kuku jari tangan itu menyambar angin dasyat dan tercium bau harum yang aneh, tanda bahwa kuku-kuku itu mengandung racun amat hebat. Wut-wut plak-plak, berat. Pemuda tinggi besar itu terkejut, maklum bahwa dia diserang orang dengan pukulan-pukulan dan cengkeraman beracun yang amat berbahaya, maka dia sudah mengelak dan kemudian menangkis dengan lengannya, tetapi tetap saja ujung lengan bajunya yang digulung di bawah sikunya tercengkeram dan robek. Huh, pemerontak hina pemuda tinggi besar itu menghardik, suaranya nyaring dan besar, matanya bernyalah memandang wajah orang yang menyerangnya, wajah yang hitam dan hanya tampak matanya saja yang bersinar-sinar penuh kebencian. Ceng-ceng tadi telah melumuri mukanya dengan kotoran dan hangus hitam di belakang arca besar sebelum dia melompat keluar tadi. Dia melakukan hal ini karena tadinya dia ragu-ragu melihat betapa pemuda laknat itu ternyata datang untuk menolong General Kau. Kalau saja dia tidak merasa enggan dan malu terhadap General Kau, tentu dia tidak akan menyembunyikan mukanya. Namun, terjadi perang di dalam hatinya. Sebagian dia harus bersyukur dan membantu pemuda yang datang menolong General Kau, tetapi sebagian lagi mengingat akan kebenciannya dia harus menyerang dan sedapat mungkin membunuh pemuda laknat itu. Maka ketika kebenciannya yang menang, dia menutupi mukanya agar tidak dikenal oleh General Kau. Mampuslah Ceng-ceng membentak. Kemudian dia menubruk lagi ke depan dengan menggunakan seluruh sinkang untuk mendorong semua racun di tubuhnya ke dalam kedua tangannya. Duh! Des! Ak-ah pemuda itu mengeluh dengan kaget ketika merasakan lengan tangannya yang menangkis menjadi panas dan gatal, tanda bahwa dia terkena racun yang amat ampuh. Akan tetapi di lain pihak, Ceng-ceng tidak kuat menahan tangkisan pemuda yang luar biasa kuat tenaga sinkangnya itu sehingga dia terbanting ke kiri dan roboh bergulingan. Ketika dia meloncat bangun lagi, pemuda tinggi besar itu sudah memondong tubuh General Kau dengan lengan kiri. Hendak lari kemana kau Nenek Pembantu Tek Hoat meloncat ke depan dan Nenek ini sudah menyerang dengan tangan kosong yang dibentuk seperti cengkeraman kuku Garuda. Terdengar suara bersiutan ketika kedua cakar itu menyambar-nyambar, yang satu hendak meraih dan merampas General Kau, yang lain mencengkeram ke arah leher pemuda tinggi besar. Akan tetapi, dengan gerakan indah dan gesit pemuda itu mengelak, lalu menggunakan tangan kanan menyambar ke depan, menangkap pergelangan tangan yang berbentuk cakar itu dan sekali sendal, tubuh Nenek itu terjungkah dan terguling-guling sampal jauh. Muut! Singa! Ayah pemuda tinggi besar itu cepat meloncat dan mukanya agak berubah. Ternyata Tek Hoat telah menyerang dengan sebatang pedang yang mendatangkan hawa mengerikan. Itulah pedang Cui Beng Kiam yang amat hebat, pedang peninggalan dari Datuk Pulau Neraka yang amat sakti. Karena melihat betapa pemuda tinggi besar itu ternyata lihai sekali dan General Kau telah dipanggulnya, Tek Hoat yang tidak ingin melihat tugasnya gagal telah mengeluarkan pedang simpanannya, langsung menyerang pemuda itu. Melihat betapa pemuda tinggi besar yang memanggul tubuh General Kau itu masih dapat mengelap dengan segapnya, Tek Hoat menjadi amat penasaran. Tadinya pemuda ini menganggap dirinya sebagai seorang yang memiliki ilmu kepandayan yang tidak ada lawannya. Akan tetapi ternyata pemuda tinggi besar ini hebat sekali kepandayannya dan kalau saja General itu dapat dirampasnya, Tek Hoat akan merasa malu dan kehilangan muka terhadap dua orang pembantunya itu. Bahkan Siang Lomo sendiri mengakui keunggulannya dan dua orang tokoh besar itu tidak keberatan ketika ditunjuk oleh Pangeran Leong Binong untuk membantu dia karena mereka sudah mengenal kelihayan Tek Hoat. Kalau sampai kini seorang pemuda saja mampu merampas General Kau, benar-benar dia akan merasa malu sekali. Jahanam, jangan harap akan bisa lolos dari sini Tek Hoat menghardik marah sekali dan tubuhnya berkelebat cepat mengejar ke depan. Gerakannya amat ringan dan cepat. Pemuda tinggi besar itu kembali terkejut. Tak disangkanya bahwa pemuda tampan yang menculik General itu ternyata bukan main lihainya. Dia hanya melihat bayangan berkelebat didahului sinar pedang Cui Beng Kiam yang mendirikan bulu Roma. Pemuda tinggi besar itu maklum bahwa serangan ini bukan main hebatnya, pedang meluncur menusuk lehernya, sedangkan tangan kiri pemuda itu merayah untuk merampas General di pundaknya. Hai ii pemuda tinggi besar itu tiba-tiba mengeluarkan suara melengking amat keras menggetarkan hati Tek Hoat yang cepat mengerahkan hikangnya dan melanjutkan serangannya. Pemuda tinggi besar itu menggerakkan kepalanya. Dari rambutnya yang panjang, yang tadi melingkar di lehernya itu, mendadak mencuat ke depan menangkis pedang. Plak! Ujung rambut itu terus membelit pedang seperti ekor ular yang hidup. Tek Hoat terkejut sekali, lalu merubah cengkeraman tangan kirinya menjadi pukulan yang disertai Sinkang kuat. Des! Lengan kanan pemuda tinggi besar itu menangkis dan akibatnya membuat keduanya terkejut dan terhuyung sampai lima langkah jauhnya. Pedang yang terlibat ujung rambut terlepas. Tek Hoat menjadi merah mukanya. Hatinya makin penasaran dan kembali dia melompat ke depan dan menyerang pemuda tinggi besar yang masih memanggul tubuh General Kau dengan tangan kirinya itu. Pedang cuwi bengkiam berkelebat dan kembali disambut oleh hujung rambut yang tebal dan panjang. Sekarang Tek Hoat menggunakan tangan kiri mendorong dengan telapak tangan terbuka dan hawa Sinkang yang amat dasyat menyambar ke depan. Dia telah mengerahkan Sinkang yang dipelajarinya dari kitab peninggalan Buteks Yaujin yang disebut Tenaga Inti Bumi. Dasyatnya bukan kepalang dan dedbu mengepul tinggi ke arah pemuda tinggi besar itu. Hebat pemuda tinggi besar itu berseru kagum. Kembali tangan kanannya menangkis dengan dorongan yang sama ke depan dan kini yang bertemu di udara hanyalah dua tenaga sakti yang tidak kelihatan, akan tetapi yang memiliki kekuatan dasyat. Pada saat itu, Hwasyuk pembantu Tek Hoat sudah menyerang dengan toyanya, menghantam punggung pemuda tinggi besar. Tentu saja pemuda yang memiliki kepandaian tinggi ini tahu akan datangnya serangan Toya, akan tetapi karena dia sedang bertanding Sinkang dengan lawannya yang amat tangguh dia terpaksa menerima gebukan itu. Buk! Pemuda tinggi besar itu mengeluh sedikit. Tubuhnya tergetar lalu tiba-tiba dia meloncat jauh ke belakang lalu melarikan General Kau yang masih terpondong di pundak kirinya. Jangan lari, ah Tek Hoat terkejut sekali karena tiba-tiba orang yang mukanya hitam itu telah menyerangnya dengan kedua tangan yang mengandung hawa beracun. Tek Hoat mengelak dengan loncatan ke samping. Dia menjadi bingung. Jelas bahwa orang bermuka hitam ini tadi menyerang pemuda tinggi besar itu mati-matian, akan tetapi mengapa kini berbalik menyerangnya? Apakah kau gila? Siapa kau bentaknya? Melihat orang itu tetap menyerangnya dengan ganas, Tek Hoat menjadi marah. Tentu saja dia tidak takut akan serangan orang itu dan untuk memperlihatkan kelihayannya, dia menangkis dengan lengan kiri sambil mengerahkan tangannya. Ges! Untuk kedua kalinya, tubuh ceng-ceng terlempar dan terbanting sampai bergulingan. Tubuhnya sakit-sakit rasanya, akan tetapi di lain pihak Tek Hoat terkejut merasakan lengannya panas dan gatal-gatal seperti habis menyentuh ular berbulu yang beracun. Keparat, kau berani menggunakan racun Tek Hoat menghardik. Kini dia melangkah maju, pedang cuwi bengkiem tergetar di tangan kanannya. Melihat ini, maklumlah ceng-ceng bahwa dia tidak akan mampu menang menghadapi Tek Hoat yang amat lihai itu. Maka dia cepat menggosok kedua pipinya dan meloncat berdiri. Lihat, siapa aku? Berani kau melanggar sumpah memandang aku? Sejenak Tek Hoat terbelalak, memandang bingung ketika mendapat kenyataan bahwa wajah yang tersembunyi di balik kotoran hamus itu adalah wajah seorang darah yang cantik. Akan tetapi ketika dia melihat sehelai sapu tangan dikeluarkan oleh gadis itu, teringatlah dia. Kau tanda seru-serunya kaget dan heran sekali, akan tetapi otomatis dia lalu membalikkan tubuhnya membuang muka. Ceng-ceng mempergunakan kesempatan ini untuk meloncat keluar dari kudil tua setelah dia menyebar tiga macam racun bubuk yang dahulu dibawanya keluar dari dalam terowongan bawah tanah. Lalu dia menggunakan ilmunya berlari cepat, meninggalkan pemuda yang masih membelakanginya itu. Tek Hoat adalah seorang yang amat lihai. Walaupun matanya tidak melihat, namun telinganya dapat menangkap gerakan ceng-ceng dan dia tahu bahwa darah itu telah meloncat pergi. Cepat dia membalik dan merasa menyesal mengapa dia dahulu begitu mudah bersumpah sehingga kini dia mengalami kesukaran dari gadis liar itu. Lari kemana kau bentaknya karena dia mulai merasa marah, merasa tertipu dan dipermainkan oleh gadis itu yang mempergunakan sumpahnya sebagai senjata. Akan tetapi terkejutlah dia ketika mencium bau yang luar biasa kerasnya, dan melihat tanah di depannya mengeluarkan asap seperti terbakar. Tahulah dia bahwa gadis itu, entah bagaimana, kini sudah menjadi seorang ahli racun yang sangat berbahaya. Dia berseru keras, menahan napas dan cepat meloncat tinggi-tinggi melampaui tanah yang mengandung racun itu. Dia menoleh dan bergidik. Racun-racun itu amat hebat, selain dapat membuat batu-batu hancur, juga ada yang mengeluarkan bau keras mukjijat yang memabokan. Maka dia mengambil keputusan untuk membiarkan ceng-ceng pergi dan dia lalu berlari cepat hendak mengejar pemuda tinggi besar yang telah melarikan General Kau dan yang tadi telah dikejar oleh dua orang pembantunya. Kurang lebih satu li jauhnya, ketika dia berada di luar hutan, Tek Hoat tiba-tiba berhenti dan berdiri termenung memandang mayat dua orang yang menggelepak di atas tanah. Mayat Hoseo dan nenek pembantunya tadi. Dia mengerutkan alisnya dan diam-diam dia merasa menyesal sekali mengapa pembantu-pembantunya begitu tidak becus, sedangkan orang-orang yang membantu General Kau adalah orang-orang pandai, seperti pemuda tinggi besar itu, dan dua orang pemuda tampan yang telah muncul secara tidak terduga-duga ketika dia dan para pembantunya menyerbu rombongan General Kau. Tak lama kemudian terdengar derap kaki banyak kuda dan ternyata yang muncul adalah rombongan Siang Lomo yang juga tidak berhasil merobohkan dua orang pemuda itu. Siang Lomo menyesal sekali mendengar bahwa General Kau yang telah berhasil diculik itu terampas musuh, maka bersama Tek Hoat mereka lalu menuju ke Kota Raja untuk melapor kepada Pangeran Leong Binong akan kegagalan mereka. Sementara itu, pemuda tinggi besar itu berlari cepat sekali, menyimpang dari jalan raya yang menuju ke Kota Raja dan menjelang senja dia berhasil membebaskan totokan di tubuh General itu. Dari sini ke pintu gerbang Kota Raja tidak jauh lagi. Engkau terluka, orang muda. Marilah ikut bersamaku ke Kota Raja, kata General Kau sambil memandang wajah yang gagah itu dengan rasa kagum dan suka. Pemuda itu menggeleng kepala. Silakan Tai Chiang Kun pergi ke Kota Raja. Kini sudah aman. Kita harus berpisah di sini. Setelah berkata demikian, pemuda itu membalikan tubuhnya dan hendak pergi. Nanti dulu General Kau memegang lengan pemuda itu, engkau terluka, perlu perawatan. Pemuda itu menoleh, menggeleng kepala. Aku tidak apa-apa, Chiang Kun, harap jangan khawatir. Yang perlu, Chiang Kun harus cepat melarikan diri ke Kota Raja, dan biarlah aku yang menghadang mereka yang hendak mengejarmu. Setelah berkata demikian, pemuda itu melangkah pergi. Bagaimana engkau dapat pergi begitu saja setelah menyelamatkan aku? Setidaknya beritahukan kepadaku siapa namamu General Kau berseru penasaran. Pemuda itu berhenti, menoleh dan menjawab, saya dengar dari para penghuni dusun bahwa Chiang Kun adalah General Kau yang budiman dan terkenal, sehingga siapapun sudah sepatutnya membantu kalau Chiang Kun berada dalam kesulitan. Adapun aku, aku seorang kelana yang tidak punya nama. Selamat berpisah, Pak Chiang Kun pemuda itu berkelebat dan lenyap di balik pohon-pohon di dalam hutan. General Kau termenung sejenak, menarik napas panjang lalu terpaksa melanjutkan perjalanan ke Kota Raja. Dia harus melaporkan semua pengalamannya, akan tetap tidak menyesal sekali mengapa pemuda yang amat dikaguminya, amat menarik hatinya itu tidak mau memperkenalkan diri. Juga dia masih terheran-heran melihat munculnya orang yang mukanya hitam, yang tadinya menyerang mati-matian kepada pemuda penolongnya, kemudian malah balik melindunginya dari pengejaran para penculik. Juga ketika rombongannya diserbu kaki tangan pemberontak, muncul dua orang pemuda remaja yang amat lihai. Benar-benar telah muncul banyak orang aneh yang berilmu tinggi, pikirnya. Mengapa tiba-tiba saja dunia ini penuh dengan orang-orang muda yang berkepandaian tinggi sekali dan berwatak aneh? Harus diakuinya bahwa pemuda yang menculiknya, yang masih amat muda, juga telah memiliki ilmu kepandaian yang mengejutkan dan mengerikan. Melihat adanya orang-orang seperti dua orang kakek aneh dan pemuda lihai itu berada di pihak pemberontak, tahulah dia bahwa keadaannya sudah berbahaya dan haruslah pihak kaisar cepat-cepat turun tangan. Dia akan merundingkan hal ini dengan Puteri Milana, karena hanya Puteri Yang Sakti itulah yang dia harapkan akan dapat memperingatkan kaisar dan mengatur kekuatan dari dalam untuk menghancurkan pemberontak dan kaki tangannya. Sambil melanjutkan perjalanan secepatnya, General Yang Gagah Perkasa ini beberapa kali mengepal tinju. Sejak muda dia mengabdikan diri kepada kerajaan dan telah mengalami banyak hal. Dia hanya mengenal satu care untuk mengamankan dunia, untuk mengamankan negara, yaitu dengan kekerasan, dengan tegas menghukum yang jahat dan dengan mati-matian membela yang benar. Maka kini hanya ada satu niat yang tercurah di dalam perhatian hati dan pikirannya, yaitu menumpas pihak pemberontak dengan kekerasan, Membasmi mereka tanpa mengenal ampun lagi, karena hanya jalan inilah yang dianggapnya paling tepat untuk mengamankan negara. Betapa banyaknya orang berpendapat seperti General Tao, yaitu bahwa keamanan dan kedamaian hanya dapat dicapai melalui kekerasan dan dengan care membasmi mereka yang menentang. Ada pula orang berpendapat bahwa kedamaian hanya dapat tercapai dengan jalan anti kekerasan dan mengajar orang-orang supaya hidup baik dan baji. Kedua pendapat yang kelihatannya berlawanan ini sebetulnya sama saja, yaitu ingin merubah keadaan kehidupan manusia di dunia yang semenjak ribuan tahun sampai sekarang selalu penuh dengan pertentangan, kekacauan, permusuhan dan kebencian ini. Yang pertama adalah ingin membentuk dunia yang damai dengan care kekerasan, yang kedua ingin membentuk dunia yang damai dengan care lain. Kita semua lupa agaknya bahwa dunia adalah masyarakat, dan masyarakat adalah hubungan antara manusia, yaitu kita-kita ini juga. Merubah dunia atau merubah masyarakat tidak akan mungkin apabila kita-kita ini, masing-masing manusia, tidak berubah lebih dulu. Pemberontakan demi pemberontakan, revolusi demi revolusi, sepanjang perkembangan sejarah, telah terjadi di seluruh pelosok dunia. Namun, pemberontakan itu disusul oleh pemberontakan lain, pembaharuan disusul oleh pembaharuan yang lain, revolusi disusul oleh revolusi lain. Setiap bentuk revolusi lahirnya hanya mendatangkan permusuhan dan pertumpahan darah, saling bunuh-membunuh dan akhirnya hanya menanam bibit kebencian pada pihak yang kalah, dan menanam bibit kekuasaan kepada pihak yang menang. Di bagian yang menang timbulah perpecahan-perpecahan lagi karena memperebutkan pahala atas jasa-jasa mereka di dalam perjuangan yang lalu. Dan tentu saja di dalam perebutan ini pun akan terdapat yang menang dan yang kalah. Yang menang akan menduduki puncak pimpinan, sedangkan yang kalah, yang tidak kebagian akan menjadi penasaran dan sakit hati, akan timbul keluhan dan tuntutan akan ketidakadilan dan segera munculah pemberontakan-pemberontakan yang baru dari mereka yang merasa dikesampingkan, mereka yang merasa berhak namun tidak memperoleh bagian. Sumber segala kekacauan ini, segala perebutan ini, baik perebutan kekuasaan maupun perebutan harta benda, terletak pada diri pribadi masing-masing manusia sendiri. Maka tidak mungkin menyalahkan kepada masyarakat karena kita sendiri yang membentuk masyarakat. Dunia akan berubah, masyarakat akan berubah kalau diri kita masing-masing berubah. Segala macam pemberontakan, revolusi, pembaharuan sosial, akan gagal selama diri sendiri masing-masing tidak berubah lebih dulu. Kalau manusianya sudah berubah, otomatis masyarakat dan dunia akan mempunyai wajah lain. Tidak sekacau dan sekejam ini, di mana kebencian dan permusuhan tampak setiap saat di manapun juga, di mana di satu pihak orang hidup berkelebihan di lain pihak ada yang kelaparan. Segala macam tindakan dalam hidup akan menjadi palsu dan rusak bila ditunggangi oleh si aku, karena tindakan itu tak lain tak bukan hanyalah merupakan care bagi si aku untuk mencapai tujuannya. Dan si aku ini amatlah cerdik dan liciknya, amatlah lihainya seperti kau C.E. Tian si Raja Monyet yang terkenal di dalam cerita si Yeu yang pandai berpian hoa, berganti rupa, sampai menjadi tujuh puluh dua macam. Bisa saja si aku ini bersembunyi di balik istilah-istilah muluk seperti tanah air, negara dan bangsa, bendera pusaka, Tuhan, kemerdekaan, perdamaian, kebahagiaan, dan sebagainya yang muluk-muluk lagi. Namun kalau kita mau membuka macam melihat sesungguhnya apa yang berkecambuk di dalam batin dan pikiran kita, akan tampak oleh kita bahwa semua itu hanya digunakan oleh si aku untuk mencapai tujuan yang menguntungkan bagi si aku, baik keuntungan lahiriah maupun keuntungan batiniah. Maka segala istilah itu lalu dibubui katakan aku, menjadi negaraku, bangsaku, Tuhanku, dan sebagainya yang merupakan bentuk lain daripada si aku sendiri. Maka muncullah pertentangan yang tak dapat dihindarkan lagi antara negaraku dan negaramu, kebenaranku dan kebenaranmu, agamaku dan agamamu, Tuhanku dan Tuhanmu, dan sebagainya. Mungkin usaha seperti yang direncanakan oleh General Kau itu akan berhasil seperti yang dibuktikan dalam sejarah, namun hasil ini untuk sementara. Dan seperti dibuktikan oleh sejarah pula, pemberontakan-pemberontakan di zaman pemerintah Cheng Timbul tenggelam seperti juga di zaman pemerintah-pemerintah terdahulu. Tiap pemberontakan menentang kekuasaan yang bercokol tentu diberi nama yang indah-indah dan gagah seperti perjuangan demi rakyat, demi bangsa, bahkan ada kalanya menarik nama Tuhan tanpa segan-segan lagi sampai pemberontakan itu berhasil menumbangkan kekuasaan yang ada. Akan tetapi setelah kekuasaan baru timbul, disusul oleh pemberontakan yang lain, yang lebih seru, dengan menggunakan rakyat, bangsa atau Tuhan sebagai topeng, namun pada hakikatnya sama saja sungguh pun mungkin istilah-istilahnya yang berbeda sesuai dengan zamannya. Jenderal Kaul yang melanjutkan perjalanannya ke Kota Raja dengan hati-hati. Dia maklum bahwa pihak pemberontak tentu tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja dan tentu akan berusaha untuk menangkapnya kembali. Dia tidak takut akan bahaya yang mengancam dirinya, akan tetapi dia lebih mengkhawatirkan keadaan negara.